Memang menarik banget nih, nggak pernah habis-habis topik tentang iPod selalu ada pertanyaan buat teman-teman. Setinggi-tingginya spek laptop itu kalau misalkan dibandingkan sama PC tetap PC lebih unggul gitu karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat rigunal? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah hari ini kita seperti biasa, mau ngobrol-ngobrol aja nih sambil ngopi atau ngobrolin program iPods. Nah biasanya di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah beli, yang belum beli atau memang sedang cari-cari. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan boleh di-drop di kolom komen ya. Oke, tanpa berlama-lama, hari ini kita mau ngobrol sama Mas Unggul. Oke Mas, bisa lanjut kita? Ya, silahkan Mbak Rinda. Oke, thank you. Oke, Mas pertanyaan pertama nih, Mas kalau program iPods itu bisa konek nggak ke cabang lain tanpa pakai IP public? Oke, kalau program iPods konek ke cabang lain tanpa IP public sebenarnya itu bisa. Jadi di iPods 5 ya, khususnya iPods 5 itu ada fitur cabang beda lokasi. Jadi kita bisa punya cabang tanpa harus terkoneksi secara online ya. Cuma memang itu ada satu kelemahan ya, jadi dimana ketika kita transfer data atau transfer barang itu kan menggunakan file. Nah filenya itu sering bermasalah sih, memang yang nggak tahu itu bug dari programnya atau apa, cuman yang pasti itu sampai saat ini belum fix lah, masih sering bermasalah. Nah jadi untuk amannya sih, kalau dari kita menyarankan kalau misalkan mau punya cabang itu lebih baik satu database saja. Satu database tapi beberapa gudang gitu. Jadi untuk koneksinya bisa menggunakan IP public, bisa menggunakan VPN, bisa VPS dan lain sebagainya. Itu jauh lebih aman gitu. Oke menarik nih, satu database beberapa gudang, khususnya kan kayak iPods 5 Professional tuh punya fitur database multi database ya. Nah kalau misalkan di beda database, eh sorry di beda gudang itu, itu nanti laporan keuangannya segala macam percampur atau jadi satu mas unggul? Ya jadi kalau satu database, laporan keuangan itu otomatis jadi satu. Dari laporan apa, naraca, laba rugi itu jadi satu. Tapi kalau laporan stok sih bisa terpisah ya antar gudang. Hanya saja di laporan keuangannya sama laporan kasnya itu memang jadi satu di satu database itu. Jadi ya balik lagi kalau misalkan mau beda database, ya boleh. Cuma ya itu tadi ya konsekuensinya memang untuk saat ini, untuk cabang yang beda lokasi itu belum terlalu sempurna lah gitu sistemnya. Jadi kita kurang bisa menyarankan itu gitu. Oke, terus mau lanjut nih. Apakah bisa terintegrasi iPods ini dengan aplikasi lain? Misalnya aplikasi pusawan. Jadi nanti saat habis transaksi dengan pusawan, datanya bisa langsung integrasi ke iPods 5. Oke, kalau integrasi itu maksudnya mungkin terkoneksi ya. Kalau terkoneksi ke aplikasi lain itu sih sebenarnya tidak bisa ya. Karena kan dari database-nya aja udah beda. Jadi program iPods itu cuma membantu untuk melakukan pencatatan gitu. Jadi kalau misalkan untuk kasusnya ini jualan pulsa ya. Misalnya jualan pulsa itu kan kita biasanya ada deposit segala macam itu ya kita catat di iPods-nya. Jadi kita misalkan transaksi di aplikasi pulsanya itu kemudian baru kita catat ke iPods-nya. Jadi ya dua kali lah gitu. Dua kali input ya. Karena memang tidak bisa langsung terhubung begitu. Jadi untuk transaksi pulsa, untuk saat ini memang belum bisa terintegrasi seperti itu. Oke, baik. Oke kakak, iPods ini berdiri sendiri belum bisa terintegrasi ya. Oke, lanjut. Kalau di iPods 5, apakah wajib untuk input stock dahulu? Ya, untuk di iPods 5 karena memang dari awal di program ini itu tidak bisa minus ya stoknya. Jadi memang harus input stock. Jadi kalau tidak ada stoknya, sudah pasti tidak bisa jualan gitu. Oke, kalau misalkan kita pakai iPods 4, kita tidak input stock, masih bisa jualan tidak? Kalau di iPods 4 itu masih bisa. Karena di iPods 4 itu ada opsi untuk menonaktifkan fitur bisa jual barang tanpa stok gitu. Jadi ada opsinya gitu. Kita mau bisa jual kalau stok habis atau tidak bisa jual kalau stok habis. Nah, itu bisa dipilih. Jadi di iPods 4 itu masih bisa. Baik, Mas Unggul. Jadi teman-teman, kalau misalkan pengen pakai iPods yang bisa ditransaksi tanpa input stock, itu bisa pakai iPods 4 ya. Oke, Mas. Untuk toko buku, olahraga, dan alat musik, dan dia penjualnya grosir dan eceran, apakah memungkinkan kalau pakai iPods 5 profesional? Toko buku, alat musik ya. Iya, sangat memungkinkan sih. Sangat bisa banget itu. Toko buku, toko alat musik. Pokoknya segala toko-toko itu memang cocok pakai iPods 5 ini. Oke. Nah, teman-teman yang punya toko-toko nih, toko buku, toko kelontong, toko alat musik, itu banyak banget nih klien-klien kita juga sudah pakai iPods 5. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya boleh banget ya. Nanti klik link yang bisa langsung terhubung ke Tim Sales kita. Oke, Mas Sungguh boleh silahkan ngopi dahulu, biar lebih santai, biar lebih rileks, dan teman-teman juga dipersilahkan loh sambil ngopi, sambil nyantai-nyantai, sambil nonton kita. Mas Sungguh ada pertanyaan lagi nih, apakah Trigonal Software ini ada aplikasi untuk program puskesmas atau rumah sakit? Kalau skalanya untuk puskesmas atau rumah sakit sih, kita belum ada ya. Cuman kalau skalanya untuk klinik ataupun apotik yang masih ruang lingkupnya itu kecil, itu kita ada program apotik dan klinik. Jadi, di program itu sudah ada modul kliniknya. Jadi, kalau misalkan mau ada bikin sistem antrian, kemudian, dan segala macamnya yang berhubungan dengan klinik itu sudah mendukung. Tapi kalau untuk puskesmas ataupun rumah sakit itu kan memang skalanya lebih besar ya. Nah, sedangkan program kita itu lebih diperuntukkan untuk UMKM. Nah, sehingga memang yang target kita memang bukan ke arah sana gitu. Mungkin nanti ke depannya kalau misalkan ada vendor atau developer yang bisa mengakomodir untuk rumah sakit ataupun puskesmas itu juga kita open gitu. Nggak menutup diri untuk tidak melebarkan sayap gitu ya. Jadi, seperti itu. Oke, teman-teman sudah cukup jelas ya. Jadi, memang kita fokusnya itu di toko-toko dahulu gitu. Jadi, untuk rumah sakit dan lain-lain, next, masih dalam masa pengembangan. Oke, Mas, kalau punya cabang nih, dan beda lokasi ya pastinya ya. Nah, enaknya pakai epos versi berapa ya? Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan poin yang pertama tadi ya, yang bisa konek cabang pakai bi-public gitu. Sebenarnya kalau punya cabang, tapi ingin saling terkoneksi, itu lebih cocoknya pakai ke toko sih. Ketoko. Iya, pakai ke toko kan itu dia sistemnya memang online ya. Jadi, untuk terkoneksi antar cabang itu nggak perlu tambahan IP public, nggak perlu tambahan VPN atau VPS. Jadi, kita cukup berlangganan saja program tersebut itu sudah bisa pakai multi cabang atau multi gudang gitu. Cuma memang dia programnya memang harus online dan internetnya harus stabil. Nah, menarik nih kan. Berarti dia misalkan kita pengen pakai beberapa cabang, itu nanti laporan keuangannya gimana? Ya, sama. Kalau misalkan kita menggunakan satu akun untuk program tersebut kan, ada ID perusahaan ya. Jadi, satu ID perusahaan itu bisa untuk beberapa cabang atau beberapa gudang gitu. Kalau untuk laporan keuangan ya jelas jadi satu gitu. Di situ jadi satu, tapi untuk laporan stok dan persediaannya itu bisa masing-masing gudang gitu. Oke, baik. Mas, ada yang tanya juga nih. Kalau misalkan pakai akses IPOS 5 di akses di handphone Android atau iPhone, itu bisa berapa lama aksesnya? Berapa lama ini maksudnya gimana ya? Mungkin dari awal, dari dia beli pertama, nanti berapa lama ini bisa pakai program atau bisa pakai fitur ID Cloud? Nah, teman-teman perlu diketahui juga, ID Cloud ini bukan datanya tersimpan di ID Cloud. Data tetap tersimpan di komputer, cuma aksesnya itu kita namakan ID Cloud. Gimana namanya, Mas, kira-kira? Jadi, kalau untuk pertanyaan itu, jadi untuk berapa lamanya itu sebetulnya kalau kita beli IPOS 5, itu kita dapat akses ID Cloud satu bulan ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian belinya di Trigolong Software, itu bisa dapat free satu tahun pertama. Cuma memang harus melakukan registrasi ke tim kami, meregistrasikan nama perusahaan, kemudian program yang digunakan, serial number-nya, dan ID Cloud-nya. Nah, baru bisa nanti mendapatkan untuk free yang satu tahun pertamanya. Jadi, harus diregistrasi dulu ya. Nah, nanti untuk tahun berikutnya, kalau misalkan mau diperpanjang, itu bisa ya, tapi dengan biaya tertentu. Jadi, kalau misalkan mau diperpanjang, bisa dengan biaya tertentu, dan setiap edisi itu memang beda-beda harganya. Kalau misalkan mau tanya harga, langsung ke sales saja. Oke, nanti kalau misalkan pengen lebih tahu lebih detil, boleh banget ya. Cek-cek info ke tim sales kita. Akan dibalas di jam kerja. Oke, mas, kalau buat server, lebih stabil itu pakai laptop atau PC? Ya, kalau buat server, kita tetap menyarankan PC ya. Jadi, bagaimanapun juga, setinggi-tingginya spek laptop, itu kalau misalkan dibandingkan dengan PC, tetap PC lebih unggul, gitu. Karena PC kan dia, apa ya, dari segi, apa, spesifikasi, meskipun prosesornya sama nih. Misalkan laptop yang sama-sama Core i3, sama-sama Gen 10, tetap yang di PC itu lebih tinggi, gitu. Apa, speednya daripada laptop. Karena laptop kan, ada limitasi atau batasan-batasan tertentu. Karena powernya juga kan, dia cuma mengandalkan baterai. Sedangkan PC itu, powernya langsung dari listrik rumah ya. Jadi, bisa maksimal, gitu. Nah, maka dari itu, untuk server, karena dia mungkin, nyalanya juga lama, jadi sebaiknya pakai PC aja. Nah, untuk mendukung, supaya PC servernya ini awet, atau tidak ada masalah, sebaiknya ditambahkan UPS. Untuk jaga-jaga, kalau misalkan tiba-tiba listriknya drop, atau misalkan tiba-tiba mati lampu, gitu. Jadi, lebih aman. Oke, Mas, menarik nih, untuk UPS ini, ketahanannya yang paling unggul, yang ada di trigonal, itu berapa lama? Oke, jadi kalau UPS itu tergantung kapasitas ya. Jadi, semakin besar kapasitasnya, otomatis semakin lama pula durasi untuk bertahannya. Kalau yang standar sih, yang biasa kita jual itu, untuk kapasitas paling kecil, di 600 VA, itu ketahanannya itu bisa sekitar 10 sampai 15 menit ya. Dengan PC standar. Jadi, bukan PC yang spek terlalu tinggi ya. Kalau misalkan, balik lagi itu juga tergantung dari power supply yang dipakai. Kalau power supply yang dipakai, itu di kisaran 200 atau sampai 300 Watt, itu bisa pakai yang 600 VA. Tapi kalau power supply-nya, 450 atau 500 Watt atau lebih, ya otomatis harus pakai yang di atasnya lagi gitu. Ada yang 1200, ada yang 1600, dan seterusnya. Jadi, disesuaikan dengan spesifikasi komputernya dan power supply-nya. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Menarik sih. Jadi, akses IPOS ini dengan Wi-Fi itu lancar. Nah, jika lewat data seluler atau ganti Wi-Fi, itu aksesnya database agak sulit atau bahkan tidak bisa. Tunggu, kenapa ya, Mas? Kira-kira. Ini akses dari apa ya? Dari laptop atau dari Android. Nah, itu perlu diperjelas lagi. Nah, ini kemungkinan ya, kalau misalkan kasusnya seperti ini, itu karena kan memang pada dasarnya untuk program IPOS ini bisa terkoneksi, tapi dalam satu jaringan yang sama ya. Terutama untuk penggunaan di laptop atau PC. Jadi, kalau misalkan dia pakai Wi-Fi, Wi-Fi yang sama dengan komputer servernya, pasti bisa terkoneksi. Nah, ketika dia mungkin pindah ke rumah ataupun menggunakan Wi-Fi rumah atau menggunakan data seluler, itu tidak bisa terkoneksi karena memang dia berarti bukan berada di jaringan yang sama. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi itu, biasanya kita menyarankan menggunakan VPN, menggunakan D&S, dan lain sebagainya. Supaya bisa diakses dari lokasi yang berbeda. Oke, jadi memang kalau akses IPOS di beli lokasi, itu memang wajib banget kalau dengan laptop ya, itu wajib banget pakai VPN atau VPN. Oke, baik. Oke, mas sungguh biar lebih nyantai, boleh silakan sambil ngopi. Teman-teman juga boleh banget loh ngopi di rumah, biar lebih santai, lebih rileks. Gitu. Nah, memang menarik banget nih, nggak pernah habis-habis topik tentang IPOS, kalau ada pertanyaan buat teman-teman. Nah, teman-teman yang misalkan masih pengen tanya-tanya, masih pengen tahu nih terkait IPOS, boleh like, komen, dan subscribe ya. Komen nih tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, nggak kerasa? Udah habis pertanyaannya di sesi kali ini. Terima kasih, Mas Unggul, buat waktunya. Oke, sekian obrolan kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih ya, teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax